Papua merupakan provinsi di timur Indonesia yang memiliki keindahan alam dan budaya yang sangat mempesona. Mulai dari pemandangan pantai, pegunungan, hutan lebat, serta padang rumput. Mulai dari kota kecil Lembabalim Wamena yang merupakan asal daerah saya yang berada di tengah pegunungan yang memiliki moto Yogotak Hubuluk Motok Hanorogo hari esok harus lebih baik dari hari ini dan memiliki menara salib sebagai ikon kota Wamena. Di Wamena memiliki banyak destinasi wisata, salah satunya kampung Aikima. Gerbang dari kayu beratap jerami menjadi pintu masuk ke dalam kompleks. Di dalamnya dapat kita jumpai beberapa honai yang merupakan rumah adat Papua, namun hanya dapat dijumpai di daerah pegunungan. Di Wamena, masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat, bahasa, budaya. Bagi mereka, tradisi lokal adalah harga diri yang harus dipertahankan. Salah satu warisan budaya yang terkenal dari Wamena adalah batik. Batik Papua memiliki banyak motif dan kebanyakan menampilkan unsur alam dan kebudayaan daerah setempat, seperti motif honai menggambarkan rumah adat Papua. Motif cendrawasi yang menggambarkan kekayaan, keindahan alam, dan fauna Papua, di mana burung cendrawasi diberi julukan burung dari surga. Di hari tertentu di sekolah, kami diwajibkan memakai seragam batik dengan tujuan menjaga, melestarikan, segaligus memperkenalkan batik yang ada di daerah kami. Saya, Adonia Gracia Pasande, finalis Putri Batik Cilik Indonesia tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!